Hai uji coba Persib persus Bekasi FC dikritik bekam putra ke Barcelona Persib ditinggal dua pemain serta beberapa berita dari klub Liga satu lainnya semuanya akan kami rangkum di Rio Rio haspot Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Rio Rio haspot lovers inilah Rio Rio haspot untuk edisi kali ini tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like share dan juga comment dan inilah Rio Rio haspot selengkapnya Laga uji coba Persib versus Bekasi CTFC pada Sabtu lalu ternyata mendapat protes Salah satunya dari pemain naturalisasi Greg Nuokolo Greg Nuokolo bukan memprotes pertandingan ini ya Tapi Greg secara tidak langsung menyinggung pemerintah Yang dianggap masih belum memberikan izin agar kompetisi dilanjutkan Menurut Greg, apa yang terjadi saat ini adalah politik Ya, politik dari oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil kursi ketua umum PSSI Dan berikut akan kami bacakan tulisan Greg Nuokolo di Instastory-nya Stop the League atau Liga The Stop Minta KLB muncul orang baru yang punya kepentingan sendiri Untuk tambah hancurkan sepak bola Indonesia Apalagi sekarang timnas lagi bagus Para supporter dan media yang ikutan politik Ini harus malu kalian Tulis Greg Nuokolo Oke, mari kita artikan ya Liga di Stop oleh pemerintah Pemerintah meminta KLB Secara tidak langsung yang dimaksud oleh Greg adalah Ada niat untuk bubarkan PSSI Lalu Greg bilang muncul orang baru yang punya kepentingan sendiri Di sini maksudnya Komnasam ya Yang menuntut PSSI dibekukan Karena Greg menganggap tujuan Komnasam ini gak relevan Dan gak ada hubungannya dengan sepak bola Tapi pasti ada oknum yang meminta Komnasam melakukan itu Ya, orang itu tentu yang ingin jadi ketum PSSI Lalu Greg bilang supporter dan media ikutan politik Nah, di sini maksudnya adalah Aremania yang dianggap Greg sengaja Terus lakukan protes Usut tuntas tragedikan juruhan Padahal menurut Greg mereka yang salah Tentu tujuan Aremania ini adalah Ingin menggoyahkan PSSI Lalu media juga ikutan politik Yang ini Indosiar Yang dianggap Greg terlalu ikut campur Di urusan Jam Kiko Pasalnya di sini Greg juga kembali menuliskan FIFA main fan game ngamuk semua Kompetisi tidak boleh jalan Tapi uji coba dalam gambar itu adalah Persib perspektif CTFC ya Bisa dan live Indonesia maju 2 langkah Tapi mundur 10 langkah Dan selalu cari kambing hitam Stop politik Stop politik dan stop politik Jelas yang dimaksud Greg di sini Bukan soal uji coba persib ya Tapi lebih ke pemerintah Giliran PSSI sama FIFA main fan game Dikritik habis-habisan Dianggap enggak simpatik ya Dan sepak bola tak bisa dijalankan Tapi buktinya Indosiar tetap siarkan uji coba Padahal Indosiar tengah dihukum Tentu maksud Greg di sini adalah Matinya kompetisi kita adalah Adanya politik Ya politik untuk tujuan Oknum-oktum tertentu Yang ingin menggulingkan PSSI Sebenarnya ada benarnya juga sih Apa yang dituliskan Greg ini Dan kami pun setuju Tapi kalau memang ada tujuan politik Untuk gulingkan PSSI Kenapa harus korbankan ratusan nyawa Dan kenapa harus korbankan ribuan orang Baik dari klub, sponsor, dan penonton Yang menggantukan hidup dari sepak bola Mungkin memang benar ada oknum-oknum tertentu Yang ingin jadi penguasa sepak bola di Indonesia Tapi sialnya oknum-oknum ini mungkin tak punya kuasa Untuk menyelenggarakan sepak bola Lantaran sepak bola dikuasai oleh PSSI Jadi ya jalan satu-satunya adalah Menggulingkan PSSI dan oknum ini Bisa menjabat di PSSI Dan sepak bola akan ada di bawah kuasa oknum-oknum ini Miris ya sepak bola kita Dari Persib Bandung Pelatih Luismia kabarnya mempromosikan Salah satu pemain Persib Untuk bisa main di Barcelona Pemain tersebut adalah Beckham Putra Nugraha Sebelumnya Luismia sempat mengirimkan Video sepak terjang Beckham Putra Pada pelatih Barcelona Xavi Hernandez Dan meminta Xavi mengamati Beckham Kabarnya Xavi Hernandez pun Merespon keinginan Luismia ini Menurut Xavi Hernandez Yang kami kutip dari harian Gazeta di Losport Mengatakan mungkin Beckham bisa main di Barcelona Tapi harus main di Barcelona C Atau Barcelona B dulu Yang terbaru Luismia kabarnya Kembali mengirimkan video Beckham Putra Saat mencetak dua gol dalam laga uji coba Lawan FC Bekasi Namun belum diketahui respon dari Xavi Hernandez Sebenarnya ini kesempatan bagus bagi Beckham Karena bisa bermain di Barcelona Tapi resikonya adalah mungkin Beckham akan sulit tembus tim utama Barcelona Dan hampir dipastikan sulit Pasalnya selain persaingan yang sangat ketat di Barcelona Kompetisi La Liga pun belum mengizinkan pemain dari Indonesia Untuk bisa berlagak di kompetisi teratas Liga Spanyol Pemain yang bisa main di Liga Utama Spanyol Minimal negaranya memiliki ranking FIFA 100 Dan Indonesia saat ini masih di ranking 156 dunia Mana nih Beckham? Mau gak ke Barcelona? Resikonya ya cuma main di Barcelona C atau B Jika Beckham Putra jadi direkomendasikan oleh Xavi Hernandez untuk main di Barcelona Ini artinya Persib akan kehilangan dua pemain Atau ditinggalkan dua pemain Kok bisa sih? Pasalnya sebelumnya pelatih timnas Indonesia Sintayong kabarnya akan mengirimkan tiga pemain timnas U19 Untuk main di Liga 2 Korea Selatan Tiga pemain itu adalah Marcelino Ferdinand Robby Darwish dan Muhammad Ferrari Dengan demikian Jika ini terrealisasi Persib tentu akan kehilangan dua pemain Yanni Beckham Putra dan Robby Darwish Lalu kenapa Sintayong merekomendasikan Lino, Robby dan Ferrari? Marcelino dianggap pemain yang memiliki skill setara dengan pemain Eropa Tenang dan Flamboyan Sementara Robby Darwish meskipun tak memiliki skill tinggi Tapi penempatan posisi Robby sangat apik Yanni bisa multifungsi Serta mobilitas Robby yang sangat dinamik Tentu saja lemparan jauh Robby yang bisa membuat tim-tim luar negeri terpincut pada Robby Sementara Ferrari Pemain ini bagus dalam bertahan Tenang dan memiliki postur ideal Kita akan lihat setelah piala dunia U20 Apakah tiga pemain timnas ini akan bermain di Liga Korea atau tidak Dari Bali United Bali United kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan bintang timnas Uruguay Luis Suarez Suarez kabarnya menyatakan tertarik main di Bali United Ada tiga pertimbangan Luis Suarez untuk main di Bali United Yang pertama, klub ini memiliki keuangan stabil yang artinya mampu membayar gaji dirinya yang kabarnya sekitar 65 juta sebulan Yang kedua, tim ini adalah tim asal Bali yang tentu saja sangat disukai oleh Suarez Karena adalah tempat tujuan wisata Yang ketiga, tim ini memiliki banyak sponsor Yang nantinya pendapatan Suarez akan lebih tinggi Lantaran bisa jadi bintang iklan jika main di Bali United Tiga pertimbangan inilah yang disodorkan Bali United pada Luis Suarez Dan kabarnya Suarez akan datang ke Bali usai gelaran Piala Dunia Tapi belum dipastikan apakah Suarez akan langsung gabung Bali United Atau cuma sekedar liburan sambil menjajaki kemungkinan berlabuh ke Bali United Bahkan kabarnya Bali United telah menyiapkan jersey khusus untuk Luis Suarez Dengan nomor punggung 9 Nah loh, nomor 9 kan punya spasso Apakah spasso akan dilepas? Persebaya Surabaya kabarnya kembali mengirimkan surat pada PSSI Surat ini pun rencananya akan disebarkan pada 17 klub Liga 1 Dalam surat ini, Persebaya meminta agar sahab Golden Share mirip PSSI di PT LIB dihapuskan Seperti diketahui, 99% saham PT LIB itu dimiliki oleh 18 klub Liga 1 Dan 1% sisanya dimiliki oleh PSSI Maka dari itu, pihak Persebaya pun heran Kenapa yang punya saham 1% justru yang menguasai PT LIB Bukan sebaliknya, yang menguasai PT LIB harusnya adalah 18 klub Liga 1 Jadi Persebaya meminta agar 100% saham PT LIB hanya dimiliki oleh klub Dan PSSI harus tunduk pada klub Kabarnya hingga saat ini surat ini belum dibalas oleh PSSI Persebaya akan bicarakan ini pada saat rapat umum pemegang saham PT LIB pada 15 November nanti Dari Arema Ratu Tisa kabarnya setuju akan membantu pemulihan Arema setelah ditinggal Gilang Widya Namun Ratu Tisa belum mau mencalonkan diri jadi presiden atau salah satu pemegang saham Arema dulu Lantaran dirinya mencalonkan diri jadi ketum PSSI Tapi jika benar nih Ratu Tisa akan mengambil alih saham Arema dan Ratu Tisa akhirnya menang sebagai ketum PSSI Maka ini akan jadi Iwan Budianto jelit dua dong Dimana ada pejabat Arema yang berada di PSSI Padahalkan sebelumnya FIFA melarang ada satupun anggota jajaran PSSI yang berasal dari klub Nah loh gimana ini Selain Ratu Tisa ada nama Prananda Surya Paloh Putra dari Surya Paloh ketua umum partai Nasdem yang juga kabarnya akan mengambil alih saham Arema Pasalnya beredar foto Prananda berada di Arema dan berfoto di markas Arema Belakangan ini diketahui Prananda pun mencalonkan diri jadi ketum PSSI Waduh ini mah kalau dua-duanya nyalonin berarti PSSI gak bisa lepas dari Arema Dari persik ke diri tak lolosnya stadion Brawijaya sebagai salah satu stadion yang layak dipakai di Liga 1 membuat manajemen persik diri akan berbenah Kabarnya persik diri akan membangun stadion sendiri Pasalnya stadion Brawijaya itu milik Pemda ke diri Jadi tak bisa banyak di otak atik Hal ini pun diungkapkan oleh pemilik utama persik diri Arthur Irawan Oh ya bagi yang belum tahu persik diri itu 75% sahamnya dimiliki oleh PT Astra Asia Global atau AAG dan PT AAG ini adalah PT yang dimiliki oleh Arthur Irawan atau Martur Irawan adalah pemilik utama PT AAG yang artinya 75% saham persik diri itu dimiliki oleh Arthur Irawan dan 25% saham dimiliki oleh Gading Martin Namun belum diketahui kapan dan dimana stadion persik ini akan dibangun Nah segitu dulu pembahasan kita di video kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-pernaknya hanya di Rio Rio Aspot Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini Ketik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rio Aspot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh